Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul Pulungharyadi mengaku masih terus melakukan upaya pengawasan terhadap kesehatan sapi dan kambing untuk menjamin tidak adanya hewan yang terindikasi antraks. Selain itu, pengawasan perdagangan daging sapi dan kambing di pasar tradisional juga terus dipantau secara berkala untuk mengantisipasi masuknya antraks ke wilayah Bantul. rutin ceking karena kita tahu persis bahwa Bantul itu kan sentranya, sentranya daging. Sehingga saya selalu melanjutkan harus melewat RBK. Nah kami selalu bekerja dengan BPF dan kembali karantina dan lain sebagainya untuk sebetulnya mengecek secara rutin kegiatan-kegiatan itu. Dan kita bahkan bulanan untuk cek gitu kondisi apakah ada penyakit luar atau tidak. Sejauh ini Dinas Pertanian belum menemukan adanya indikasi hewan maupun daging yang terpapar antraks. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan kabar yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyukahan terhadap antraks terus diperketat menyusul pada Mei lalu di wilayah Gunung Kidul ditemukan adanya lima sapi milik warga di desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo yang terkena antraks.